Saudara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihebohkan dengan isu dugaan korupsi bantuan sosial pada tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Dugaan korupsi ini dibiarkan oleh pegiat sosial Rudy Valenka di akun Twitter at Kurawa. Anies Baswedan sudah seharusnya diseretkan ke meja hijau karena menimbun bansos COVID-19 itu sudah merupakan kejahatan kemanusiaan. Anies Baswedan harus bertanggung jawab karena sudah merugikan dan membuang APBD Jakarta miliaran bahkan triliunan rupiah. Sementara rakyatnya dibiarkan sengsara, dibiarkan kelaparan, dibiarkan hidup dengan segala keterbatasan. Masih ingat janji Anies Baswedan terkait rumah DP 0%? Orang awam pasti langsung terkagum-kagum dengan sosoknya bila mendengar janjinya doang. Tapi setelah melihat realitanya, ekspektasinya langsung ambiar. Ya, bagaimana tidak kecewa kalau target rumah DP 0% itu dari tahun ke tahun terus mengalami penyusutan? Awalnya, janji Anies adalah 232.214 unit. Fakta di tahun 2022 ini hanya terbangun 9.081 unit. Yang dulu pembelinya minimal bergaji 4-7 juta rupiah, sekarang harus di atas 7 juta, bahkan 2 kali lipat dari itu. Saat mengulik lebih dalam apa penyebab penurunan target pembangunan rumah DP 0% itu sebab dananya dipakai untuk COVID-19 yang waktu itu virus tersebut sudah mulai merebak di Indonesia pada tahun 2020. Tapi, beberapa hari yang lalu ada informasi yang sangat menggemparkan publik lewat media sosial Twitter. Ada orang yang benar-benar berani melakukan tindakan untuk mengungkapkan kebusukan yang terjadi di Jakarta semasa Anies Baswedan duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta. Runtutnya, informasi itu menceritakan tentang dana bansos 2020-2021 yang tertimbun di PT Pasar Jaya. Dana bansos itu bersumber dari APBD DKI Jakarta sebesar Rp3,65 triliun Itu diserahkan kepada tiga perusahaan besar oleh Dinsos untuk mengelola bantuan bagi warga DKI. Salah satu perusahaan yang menerima dana besar itu adalah perundan pasar jaya yakni sebanyak Rp2,85 triliun. Alasannya sih, administrasi lebih mudah tanpa dipersulit. Ya jelas dong, dengan dana yang besar itu, Dinsos tidak mau ribet dalam administrasinya. Sudah picik duluan kan niatnya mereka? Makanya, dengan mudahnya membuat kemudahan administrasi itu, Dinsos atau Dina Sosial mau nyemplung ke Kubangan Lumpur. Sekarang, bohong waktunya sudah meledak. Bohong waktunya sudah meledak. Seribu ton beras busuk terendus di gudang sewaan Pasar Jaya yang terletak di kawasan Pulau Gadung. Setelah lama beras dan sembako lainnya itu terpendam lama di gudang tersebut, di saat Anies masih jadi gubernur DKI dan dibongkar oleh sebuah akun media sosial, didapatkan pula kalau beras bantuan itu sudah rusak. Berasnya sudah mulai ditumbuhi jamur. Bahkan ada yang sudah ditumbuhi jamur. Sudah sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Jangankan untuk dikonsumsi oleh manusia, bro. Bahkan ayam, bebek, itik pun sangat tidak layak dan sangat tidak pantas untuk mengkonsumsi beras bantuan tersebut. Yang lebih parahnya lagi, datang audit forensik Ernest N. Young itu terkubur rapi dari awak media. Kini hasil audit itu ditemukan orang yang tepat. Dibedalah semua itu di media sosial yang memiliki jejak digital. Semua terekam dengan jelas besaran dana bansos itu. Dana gelap pun juga tertera jelas di dalam berkas itu. Ya, sebesar 150 miliar rupiah keberadaannya tidak diketahui dengan jelas. Keterangannya hanya sebatas surat jalan. Wah, para penipu ulung benar-benar bersatu dalam kasus ini. Oh iya, jangan lupa juga yang tersinggung media kala itu soal pembagian bansos DKI Jakarta oleh pasar jaya berjalan dengan lancar dan baik, serta sesuai target atau lebih tepat sasaran. Inilah fakta yang benar-benar membuat warga sangat kecewa dengan tindakan mereka. Marah sudah jelas pasti saat mengetahui fakta itu berhembus. Ini bukan lagi penipuan, tapi sudah merupakan kejahatan. Gubernur DKI Jakarta kemana nih? Kemarin yang kuar-kuar dana bansos aman dan pembagian beras plus daging sapi sudah sampai mana nih? Apa hanya sampai ke perutnya, keluarganya, dan kawan-kawan seperjuangannya saja? Mana jatah warga? Warga kekurangan pangan. Anak-anak yang harus menikmati bangku sekolah nyatanya kudu turun ke jalan demi sesuap nasi. Tahu kelanjutan fakta yang bikin geram saat analisa vendor yang digunakan pasar jaya tidak jelas. Jangan lupakan kebenaran dari suppliernya yang berperan di dalamnya. Salah satunya adalah dia yang memiliki jabatan sebagai DPP Relawan Anies Baswedan. Oh iya, pemirsa. Jangan lupakan juga fakta bahwa Relawan Anies itu juga berperan penting menjadi seorang pengawas di pasar jaya. Jadi itulah penyebab pengawasan tidak berjalan dengan baik. Karena okdumnya adalah komplotan orang-orang yang tidak benar identitasnya. Wah, lagi-lagi kejutan datang tanpa aba-aba. Anies memang pandai membuat kejutan bagi kita semua. Nasdem, oh Nasdem. Bagaimana nasibmu dan capres junjunganmu ini? Sekarang semuanya benar-benar terkuak di hadapan publik. Dana yang seharusnya membangun rumah DP 0% harus terpangkas untuk bantuan COVID-19. Tapi bansos yang seharusnya disediakan untuk bantuan COVID-19 justru ditimbun hingga rusak. Anies Baswedan sudah seharusnya diseretkan ke meja hijau karena menimbun bansos COVID-19 itu sudah merupakan kejahatan kemanusiaan. Anies Baswedan harus bertanggung jawab karena sudah merugikan dan membuang APBD Jakarta miliaran bahkan triliunan rupiah. Sementara rakyatnya dibiarkan sengsara, dibiarkan kelaparan, dibiarkan hidup dengan segala keterbatasan. Lalu, masih beranikah seorang Anies Baswedan membangga-banggakan era kepemimpinannya di ibu kota Jakarta? Saya hanya bisa tersenyum manis jika jawabannya masih berani. Sudah selayaknya dan sepantasnya, Anies Baswedan harus bertanggung jawab atas ditemukan timbunan beras bantuan sebanyak seribu ton itu. Anies harus dimintai pertanggung jawaban. Anies harus diproses hukum. Anies harus ditangkap untuk dimintai pertanggung jawaban itu. Jangan biarkan Anies bebas jalan ke sana kemari. KPK harus benar-benar mengawasi ini. Harus benar-benar mengawali ini. Jangan biarkan Anies lolos. Kita tidak punya rasa benci atau dandam terhadap Anies. Jadi, jangan sekali-sekali menuduh atau mengatakan bahwa kalau Anies sampai ditangkap oleh KPK, artinya bahwa ada upaya oleh oknum-oknum atau kelompok-kelompok atau kekuatan besar yang kalian tuduhkan bahwa ingin berupaya untuk bagaimana caranya supaya Anies tidak bisa maju nyapres di 2024. Bukan itu. Kalau memang Anies terbukti karena terlibat dalam penimbunan bansos, sembako itu, maka dia harus bertanggung jawab. Karena penimbunan ini terjadi di 2020-2021 ketika wabah COVID-19 lagi merajalela di Indonesia. Dan pada waktu itu Anies masih menjabat. Sementara Pak Heru ya baru-baru ini menjabat. Jadi, penimbunan ini tidak ada kaitannya dengan Pak Heru. Penimbunan ini juga tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat. Jadi, Pemprov DKI di masa Anies memimpin DKI mereka itulah yang harus bertanggung jawab. Oke, saya rasa demikian dulu ya. Tanggapan saya kali ini opini saya kali ini terkait dengan ditemukan seribu bantuan sosial atau bansos di gedung sewaan seribu ton ya jumlahnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa ada manfaatnya dan sampai jumpa di episode Kenal Timur berikutnya. Terima kasih telah menonton!